Api dengan cepat melalap puluhan kiosk di pasar tradisional Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat, selasa malam. Kebakaran ini menghanguskan 54 kiosk di blok B pasar Banjarsari yang didominasi kiosk pakaian dan makanan. Api pertama kali terlihat oleh petugas keamanan yang tengah piket ronda malam. Petugas pemadam kebakaran akhirnya mampu menjinakkan api setelah 2 jam atau sekitar pukul 2 dini hari. Pasca kebakaran, para pedagang mulai mendatangi kiosk mereka pada Rabu pagi. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis, menyaksikan barang dagangan mereka ludes tak bersisa. Kini lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Tim identifikasi satres krim Polres Ciamis diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, AINews melaporkan.